Ya, teman-teman, kita akan body stretching. Semuanya gerakannya pelan-pelan dan sambil olah nafas relaksasi. Olah nafas relaksasi itu tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kuat 12 detik, 12 detik, buangnya juga 12 detik. Jadi namanya sebenarnya water breathing. Kalau sudah belajar yang autonomic nervous system, ada water breathing, ada coffee breathing, ada whisky breathing. Water breathing itu tarik dan buang jumlahnya sama. Jadi kalau tariknya 5 detik, buangnya 5 detik. Tapi makin lama harus makin bisa panjang. Maka kita latihan olah nafas, lama-lama tarik panjang, buangnya pelan-pelan. Tarik hidung, buangnya hidung. Kalau bimbof kan tarik hidung, buang mulut. Sekarang tarik hidung, buang hidung, mulutnya dipakai tersenyum. Kalau bisa tersenyum. Tanggal tua, tahun baru nggak bisa kemana-mana, pokoknya mulut tersenyum saja. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung. Semua gerakannya pelan-pelan. Jadi misalnya nanti kita, satu, dua, bukan. Tarik nafas pelan-pelan. Jadi saya akan terangkan gerakan-gerakannya dulu. Nanti nggak pakai menerangkan hari ini. Langsung nyambung terus semua gerakan. Jadi ngelihat, ikutin, ngelihat, ikutin. Jadi hari ini beda sama yang udah berapa bulan sebelumnya. Tiap kali pindah gerakan, saya kasih aba-aba. Sekarang saya kasih penjelasan dulu apa yang mau kita lakukan. Habis itu kita langsung mulai. Kalau di tengah jalan ingat gerakan baru, ya nanti saya nyambung saja. Yang pasti kita stretching dulu. Stretching itu, tarik nafas pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tangan ketemu di atas. Tarik ke atas, masih tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas sampai nafasnya habis, sampai badan kayak mau keangkat. Lalu buang nafas pelan-pelan. Tangan diturunkan pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita lakukan itu nanti beberapa kali. Namanya body stretching. Ini di-stretch. Nah, setelah itu nanti kita tarik nafas, ganti bungku badan. Jadi, saya akan turunkan sedikit dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Tangan ke atas pelan-pelan, sepelan mungkin. Tarik nafasnya. Sudah sampai habis, tentok. Lalu buang nafas pelan-pelan. Badan diturunkan. Buang nafas, buang nafas pelan-pelan. Sampai tangan. Kalau bisa nyentuh jempol bagus. Kalau bahkan nanti lama-lama ini bisa tangannya, telapaknya. Tapi jangan dipaksakan ya. Semua gerakan jangan dipaksakan. Sekarang persiapannya itu lemes-lemesin badan dulu. Karena ada yang kalau nggak dilemes-lemesin, badan bisa keram. Jadi, nanti diturunkan sampai... Yang kuat segini-segini, boleh begini, boleh sampai begini. Saya lima jari sudah bisa nempel lantai. Tapi jangan. Nanti kalau yang belum pernah, klik. Nanti terus tarik nafas lagi pelan-pelan. Pindah kaki sebelahnya. Jadi, nanti gerakannya akan sambung-sambung. Nanti ada gerakan berikutnya adalah tarik nafas pelan-pelan. Kayak ginggong. Kayak tai chi. Terserah nyebutnya apa. Orang-orang ginggong. Tapi Bim Hof juga melakukan hal ini. John Kabat-Sin juga melakukan hal ini. Kita kayak orang menari. Jadi, menikmati nafasnya. Tarik pelan-pelan. Buangnya pelan-pelan. Namanya kalau John Kabat-Sin bilang mindfulness. Penghayatan. Jadi, tarik nafas. Mulai dari sini, tarik nafas. Pelan-pelan. Tangan bawa ke samping. Seperti pohon melambet. Kalau sudah sering, nanti bisa tutup mata. Kalau sekarang, sambil melihat videonya, kamera. Buang nafas. Jadi, satu kali begini, satu kali tarik nafas. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat saya baru sampai di tengah, nafasnya sudah habis. Berarti nanti iramannya bakal beda. Tapi saya akan mencoba untuk 8-12 detik. Buang nafas. Nanti nyambung kemana lagi, kita gerakan sambil latihan otot paha. Ini pun juga paha. Tanpa sadar, kita melatih. Pegel sekali kalau tidak biasa. Terus nanti, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Sebentar. Yang tadi begini. Terus, yang naik turun. Tarik nafas. Buang nafas. Naik turun. Buang nafas. Gerakan leher yang paling gampang. Nanti urutannya kita dari... Ini tidak urut. Nanti urutannya begitu kita mulai. Urut-urut. Semua gerakan hari ini kita sambil berdiri. Tidak panjang. Terakhir tidak pakai gerakan. Maksudiem keseimbangan. Nah, nanti ada gerakan yang teman-teman bebas. Antar gerakan. Dari pindah yang begini, mau posisi namanya posisi pahlawan. Posisi pahlawan itu kita... Ini tangan lurus. Lurus. Kalau capek turun sedikit, nanti begini namanya posisi pahlawan. Dalam posisi diem. Nanti ada diem. Ada beberapa posisi yang kita nanti tidak bergerak. Diem. Tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Selalu. Pokoknya selama 10-15 menit. Tarik nafas. Buang nafas. Pelan-pelan. Tarik. Jumlahnya sama. Nah, perpindahan gerakan itu teman-teman tidak usah ikutin. Pokoknya seluasnya saja, anggap saja orang menari. Biasanya pas pergantian posisi. Karena nanti kita tidak pakai aba-aba. Ini namanya posisi pahlawan. Baru nanti terakhir. Kalau sudah keseimbangan, berarti terakhir. Keseimbangan itu kakinya ditaruh di atas lutut. Nah, kalau sudah begini, nanti kita sudah mau selesai. Begini. Tangan ditentangkan. Yang tidak bisa, cari kursi. Supaya nanti tidak jatuh. Diterentangkan, sudah imbang. Nanti bawa ke depan. Kalau ke depan sudah imbang, tidak jatuh juga. Bawa ke atas lurus. Jadi tangannya begini, lurus ke atas. Kalau tidak bisa, ya begini dulu saja. Kalau misalnya goyang-goyang, ya sudah begini saja terus. Goyang-goyang, begini saja terus. Tidak usah ikut di atas. Begini pun tidak bisa, pegang kursi, lepas lagi. Pegang lagi, lepas lagi. Itu nanti sebagai penutup, sebagai penutup gerakan. Leher. Nah, nanti kalau leher, kita akan mulai juga, setelah stretching, leher. Lehernya kita tarik nafas, itu kita mulai ditunduk kepala, buang nafas. Tarik nafas pelan-pelan, itu kepala diangkat. Buang nafas pelan-pelan, nanti kepala ditundukkan. Nah, saya tidak ngasih abah-abah. Jadi langsung praktek abah-abahnya sekarang di rekaman ini. Nanti setelah tarik nafas, lepas nafas, pertama, kepala ke atas, terus turun ke bawah. Beberapa kali, mungkin nanti pas pergantian saja, saya mungkin berganti, ganti gaya, lalu tarik nafas, ganti kepala ke samping. Ini pelan, jadi tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, sampai posisi di sini. Buang nafas pelan-pelan. Masih posisi seperti ini, tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan, kepala kembali ke tengah, terus ke bawah, buang nafas, masih buang nafas. Tarik nafas lagi, baru kepala ke depan, baru kepala ke leher, buang nafas habis. Tarik nafas lagi, jadi semuanya gerakannya pelan-pelan. Pertama, nikmati nafas. Kedua, nikmati gerakan. Yang ketiga, kalau mencoba, adalah membayangkan, misalnya gini, posisinya pas lagi, tarik nafas, angkat kepala, nikmati nafas, pelan-pelan gerakannya. Nah, ini yang ditarik kan, tulang belakang. Anda boleh bayangin tulang belakangnya merenggang. Yang sarafnya kejepit, membayangkan saraf yang kejepit, lepas. Boleh membayangkan, boleh doa juga boleh. Saraf saya, lepas, lepas, lepas. Semua saraf kejepit, lepas. Dalam nama Tuhan, lepas. Boleh. Mau doa, boleh. Dalam hati, boleh. Mau teriak juga boleh. Jadi, sambil doa boleh, sambil bayangin boleh. Mana yang mau di-stretching. Jadi, tidak banyak. Hari ini gerakannya, tapi satu gerakan, kita berbeberapa kali. Kita mulai. Jadi, saya tidak bilang satu, dua, tarik nafas, satu, dua. Enggak. Kita pakai musik saja, biar nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita gerakan kepala. Terima kasih. 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 Waktu buang nafas, kita naik. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 makan pisang, kalsiumnya air kelapa, berjemur jam 10, tambah olahraga. Terus umur di atas 60 atau di atas 50 kadang, kebanyakan lemaknya, kebanyakan ototnya kurang. Maka dulu saya beratnya 76 kilo. Sekarang 61,3 kilo. Terakhir tadi pagi nimbang. Saya stabil di 62,64 selama 10 tahun terakhir. Sejak pola makan saya betulin, maka total lemak saya hanya 22 persen. Banyak orang di atas 30. Tapi ketika berat badannya 62,64, berat badan tidak turun dan juga tidak naik, yang berubah komposisinya. Jadi lemaknya berkurang, tapi ototnya nambah. Ototnya nambah. Itu penting nambahin otot dengan olahraga otot. Kalau mau keker, ya bodybuilding. Kita tidak mau keker, kita mau lehat. Maka cukup gerakan pelan-pelan. Tadi otot pegel, badan pegel semuanya. Kalau yang tidak biasa, pegel itu biasa. Kalau besok pegel, besok kita ganti gerakan saja. Kita sambil tidur. Nanti kalau sudah lama-lama, ya kombinasikan. Bakalah selama ini kita gabung semuanya. Posisi tidur, posisi berdiri, tapi sekarang kita pecah-pecah supaya tidak terlalu lama. Oke, terima kasih. Saya stop rekamannya dulu.